Pemirsa pemerintah akan menyewa bus sebagai alat transportasi untuk mengangkut para tamu di hut ke-79 Republik Indonesia di IKN. Anggaran penyelenggaraan diakui lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak mengkonfirmasi pertanyaan wartawan mengenai rencana negara menyewa seribu unit mobil dengan tarif Rp25 juta per hari untuk para tamu undangan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pratikno menjelaskan sarana dan prasarana transportasi di IKN masih sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah rencananya akan mengutamakan bus untuk mengangkut para tamu serta bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk pengadaan armada. Akhir Agustus awal September jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sana prasarana transportasi oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Anu kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Gak ada masalah setiap tahun juga begitu. Pratikno memastikan anggaran penyelenggaraan HUD ke-79 RI bakal lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meski kenaikannya tidak signifikan. Dari Jakarta, salam rahmat.